selamat menikmati bagi banyak orang nah daripada kalian penasaran just keep watching nah langsung saja pertama kita siapkan alat dan bahannya itu mangkuk kemudian yang kedua yaitu sendok untuk mengaduk kemudian kuas dan untuk bahannya yang pertama yaitu cuka apel kita gunakan ini cuka apel merek ini yang berat kemudian ini juga cuka apel tapi yang ini pHnya sudah seimbang karena kalau misalnya digunakan yang langsung itu biasanya agak keras dan ini tidak cocok untuk kulit sensitif kemudian yang terakhir yaitu kopi kalian bisa gunakan kopi merek apa saja dan kebetulan kami menggunakan merek kopi kapal api nah dan untuk pengaplikasinya sendiri sangat mudah yang pertama siapkan wadah anda kemudian kopi ini kopi kepala api kita tuangkan secukupnya saja cukup kemudian cuka apel ini terserah kalian mau gunakan yang mana kita tuangkan secukupnya kita tuangkan secukupnya kemudian kita aduk seperti ini nah sepertinya cuka apelnya kurang kita perlu tambahkan sedikit lagi oke kita aduk kembali hingga teksturnya terlihat seperti ini nah dan untuk pengaplikasiannya kalian cukup mengusapkannya menggunakan kuas nah cuka apel selain untuk mencerahkan kulit itu juga berguna untuk mengurangi jerawat nah kalian usapkan seperti ini hingga rata ke seluruh wajah setelah itu nantinya kita tunggu 10 sampai 15 menit nah setelah kering kita bilas menggunakan air hangat dan untuk hasil yang optimal kalian bisa gunakan 2 sampai 3 kali seminggu dan selamat mencoba nah itulah tadi tutorial cara pembuatan masker semoga bermanfaat bagi kita semua thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya